17-40 Hukum yang pertama dan utama apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dan segenap pikiranmu Itulah hukum yang pertama dan utama Habluminallah Mengasihi Tuhan Lalu habluminanas Sahabat rasyalib semuanya Islam adalah agama yang kokoh Dan memiliki ajaran yang paling banyak diminati belakangan ini Sehingga begitu banyak bermunculan apologet-apologet Kristen Yang demi mencari pengaruh dan kepopuleran Dalam melakukan pidato atau penginjilan Yang bahkan apa yang mereka omongkan adalah Sesuatu kutipan dari agama yang paling mereka benci Agama apa? Agama kita, agama Islam Apologet Heri Ikim ini contohnya Dengan mudahnya ketika dia sedang melakukan aktivitasnya Sebagai apologet Dan berapologet tanpa malu-malu Dia mempelagiasi ajaran Islam Seperti apa yang Anda dengar barusan Dengan lomernya Dia berkata Habluminallah Dan Habluminanas Dan walaupun saya yakin Seribu persen Dia tidak tahu maknanya Walaupun ayat yang dia sampaikan Pada kitab Matius 22 37-40 Yang berbunyi Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Dan kasihilah sesamamu Manusia seperti dirimu sendiri Sebagai hukum utama Dan yang pertama Padahal ayat ini Bagi iman mereka Hanyalah seperti stiker OSIS Organisasi siswa intrasekolah Yang hanya ditempel di saku Baju anak SMP Dan SMU Jadi mereka Walaupun mereka memakai stiker tersebut Tetapi mereka bukan bagian dari Organisasi OSIS Dan hanya bangga Jika bajunya memiliki stiker tersebut Begitu kiranya Keimanan mereka itu Karena jelas Mereka menuhankan Yesus Bukan menuhankan Allah Bahkan Kata kasih tersebut Betul-betul hanya tempelan Di baju bagian depan saja Padahal faktanya Jangankan pendeta-pendeta Di dunia ini Lahung saat Yesus Akan disalibkan saja Para murid Yesus Pada lari dari tempat penyalipan Seperti yang tertulis dalam Markus 14.50 Yang berbunyi Lalu semua murid itu Meninggalkan dia Dan melarikan diri Hukum yang kedua Yang sama dengan itu nilainya Betul Yaitu Kasihilah sesamamu manusia Itu esensi pengajaran Kristen Saudara Itu esensi pengajaran Kristen Saudara Itu esensi ajaran Kristen Saudara-saudara Saudara Ya begitulah selalu Kalau yang namanya dogma Yang namanya dogma Dipaksakan untuk diterima oleh otak-otak Para jemaatnya Padahal Di dalam kitabnya sendiri Lagi-lagi hanya slogan Padahal Yesus sendiri berkata Di dalam Lukas 19.27 Yang berbunyi Akan tetapi Semua seturuku ini Yang tidak suka Aku menjadi rajanya Bawalah mereka kemari Dan bunuhlah Mereka di depan mataku Lalu bagaimana Dengan ajaran Paulus Siapakah si Paulus tersebut Dan disini Saya cuma harirkan Satu ayat saja Siapa si Paulus Dalam 2 Korintus 12 Ayat yang ke-16 Baiklah Ini menurut Paulus Baiklah Aku sendiri Tidak merupakan Suatu beban bagi kamu Tetapi kamu katakan Dalam kelicikanku Aku telah menjerat kamu Dengan tipu daya Ini si Paulus Si penipu So itu Saya menjamin Kepada bapak ibu saudara sekalian Entah yang disini Kristen semua Atau yang di youtube Dimanapun yang tidak Kristen Saya beritahu Kalau saudara Semakin mempelajari Alkitab dengan benar Kalau saudara Melayani Tuhan Dengan benar Semakin dalam Mengasihi Yesus Maka saudara Pasti akan Mengasihi Sesamamu manusia Kristen atau tidak Kristen Itu baru Tuhan Maha pengasih Lagi maha penyayang Maha pengasih Lagi maha penyayang Lagi-lagi Pendeta Gundul Ndasi Min Sli Pendeta Heri ini Mengutip ayat Al-Quran Surat Al-Fatihah Yang pertama Dan yang ketiga Maha pengasih Lagi maha penyayang Ya begitulah Yang namanya Pendeta itu Jadi kalau tidak Menyelma menjadi Domba Serigala Kalau tidak berbulu domba Ya mereka tidak dapat jemaat Itu baru Tuhan Tetapi kalau engkau Mempelajari sebuah Kitab suci Semakin dalam Semakin fanatik Lalu engkau Malah semakin Membenci orang Yang berbeda Iman denganmu Malah halal darahnya Malah halal darahnya Saudara ketakutan Dengan berdiri Tempat ibadah Tuhan macam apa itu Ngeri Ya saya setuju Ya begitulah Kengerian-kengerian Jika kalian Kristen Terlalu fanatik Kepada ayat-ayat Perang kalian Siapa yang gak ngerti Seperti yang saya kutip Dalam ayat Lukas tadi Lukas 1927 Akan tetapi Semua seturuku ini Yang tidak suka Aku menjadi rajanya Bawalah mereka kemari Dan bunuhlah mereka Di depan mataku Itu Yesus yang ngomong Ya Kemudian ayat perang lainnya Untuk membantai manusia Bahkan binatang Yang tak pernah Tahu arah utara Ataupun selatan Diperintahkan oleh Tuhan Untuk dibunuh juga Dalam 1 Samuel 15 Jadi pergilah sekarang Kalahkanlah orang Amalek Tumpaslah segala yang ada padanya Dan janganlah ada belas kasihan padanya Bunuhlah semuanya Laki-laki maupun perempuan Kanak-kanak Maupun anak-anak yang menyusu Lembu maupun domba Unta maupun keledai Coba Perintah gak ngeri 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 Ya Kalau terlalu fanatik sama Bibel itu ngeri Serius Her Berita Heri Ngeri Gitu loh Namun ketika ayat ini Saya hadirkan Saat debat dengan golongan mereka Mereka ini Mereka akan menyanggah Bahwa itu adalah Tuhan di dalam perjanjian lama Lah Padahal mereka juga Mengamini bahwa Memplagiasi Kitab-kitabnya Bangsa Yahudi Dan ajaran Yudaisme Juga sementara Ajaran mereka lahir Dari Yunani Ini kan Minseli semua Kalau begitu Begitu giliran Denger Ayat yang gak enak Gak enak Oh itu ajaran Yahudi Lah terus Kalau ini ajaran Yahudi Tapi kitabnya kalian Plagiasi Coba Kan lucu mereka itu Itulah mungkin juga Yang menyebabkan Kenapa negara kapir ini Suka menginvasi Negara-negara lain Bahkan sahabat Iwan Vila Perlu anda tahu Coba cek Negara-negara mana saja Yang memiliki Bom nuklir saat ini Coba cek Searching Pendeta Heri Kau juga searching Coba Negara yang memiliki Bom nuklir Semua dimiliki oleh Negara-negara kapir Hanya Pakistan Satu negara saja Negara muslim Yang memiliki Bom nuklir Ya Pokoknya kalau urusan dogma Kristen rajanya Dan kalau urusan perang Memerangi Maka Kristen juga rajanya Kalau urusan kasih Helah Pret Luar biasa ya Coba cek Orang yang meninggalkan Yesus Lalu dia semakin Fanatik di RT 11 Lihatlah hasilnya Bohong pun Tidak masalah Untuk Tuhan Saya sudah membuktikan Malah otaknya Konslet Ya Lagi-lagi Pendeta Heri Ikim ini Memframing bahwa Orang yang keluar dari Kristus katanya Atau yang pindah alamat ke RT 16 Maksudnya Orang Kristen Yang kemudian Mu'alaf katanya Sebagai penghina Ya Itu tuduhan yang Tanpa dasar Dan saya yakin Anda sebetulnya Tahu dengan Siapa sih orang-orang Yang sering membakar Al-Quran Yaitu Dari agama Anda Apakah Anda Pernah menemui Orang Islam Membakar Injil Atau membakar Biblos Anda Tidak ada Ya Bahkan Saibuddin Ibrahim Bahkan MKC Seperti apa Buruknya mereka Ketika menghina Islam Mereka dulunya adalah Orang Islam Ketika masuk Kristen Jadi apa Jadi penghina Sampai Saibuddin Ibrahim Itu kabur Keluar negeri Hanya karena Ingin menghina Islam Paul Zhang Ya Walaupun mereka adalah Kristen dari turun-temurun Mereka kabur Dia kabur ke Jerman Dan katanya sekarang Ada di Belanda Apa fungsinya Hanya untuk menghina Islam Kau pendeta Herikim Hanya jago framing Tapi kau tak pernah Punya data Untuk memberikan tuduhan Itu kepada Islam Demikian Sahabat Iwan Vila Wabila Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh